Intro Ya selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Boomong edisi Rabu 17 April 2024 dan kita ketahui bersama bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Nusa Tenggara Timur yang memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang kita sebut sebagai daerah kepulauan ini dan untuk itu saudara dalam kesempatan Katong Boomong edisi kali ini kita coba mengangkat topik potensi sumber daya alam Nusa Tenggara Timur sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat dan untuk membahas topik ini saudara telah hadir bersama saya di studio dua orang narasumber saya ini dua-duanya saya sebut sebagai akademisi karena dua-duanya merupakan pengajar pada dua universitas yang berbeda yang pertama saya perkenalkan peneliti kita Dr. John Terik Pak John selamat petang selamat datang selamat petang ya peneliti dari Universitas Nusa Cendana Kupang politik oh politik negeri Kupang negeri Kupang oke narasumber saya yang kedua Bapak Peter Yesen Boimau STP MSI beliau merupakan pengajar atau akademisi dari Universitas Karya Dharma Kupang ya benar selamat petang selamat datang Pak Peter selamat petang terima kasih oke dan saudara kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan potensi sumber daya Nusa Tenggara Timur sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur nah mungkin di awal ini saya ingin ke Pak John kalau kita bicara kekayaan alam tentu Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat banyak tapi kekayaan jenis apa saja itu yang bisa dikembangkan kalau kita ke topi kita yang bisa dikembangkan sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri baik terima kasih jadi kekayaan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur itu ada yang di laut di darat yaitu tanaman, tertumbuhan, dan sebagainya dan ada juga pertanian, peternakan, dan kelautan beberapa potensi atau sumber daya alam yang ada di Kupang Nusa Tenggara Timur ini ini kan cukup luas yaitu 20 kabupaten satu kota jadi kalau kita lihat bahwa saat ini peternakan sudah berjalan hanya mungkin perlu untuk dimaksimalkan khususnya pakan sebagai peneliti ini kita ambil secara global sedangkan perikanan juga sudah jalan hanya saya melihat bahwa dari sisi perikanan ini harus adanya inovasi atau gebrakan untuk bagaimana mengelola sumber daya alam khususnya perikanan ini untuk ditingkatkan karena selama ini yang sebagai peneliti bertahun-tahun saya melihat hanya dia hanya menjual tapi dia mengelola menjadi produk-produk yang mempunyai nilai tambah atau nilai dongkrak itu belum maksimal contoh saya belum pernah melihat ada ikan asap tapi ikan panggang ada walaupun itu panggang ada asap sedangkan di Jawa ini ikan asapnya banyak tapi ikan yang istilahnya dia ciri atau model atau ininya sama jenisnya itu sehingga dalam hal ini sebagai peneliti melihat bahwa hal-hal yang penting untuk di inovasikan itu adalah yang pertama itu dari perikanan saya lihat kalau dari ternak ini saya lihat bahwa gudang ternak cuma perlu dimaksimalkan masalah pakan atau campuran bahan yang akan menjadikan bahan pakan atau rumaniansa itu yang penting dan dari sisi lain yang pendukung ya wisata itu juga perlu ditingkatkan karena areal kita ini sudah terbentuk wisata secara topografi natural atau alamiya tapi penataan artistik itu yang saya lihat belum maksimal juga artinya ada hal-hal yang sudah jalan tapi belum maksimal sehingga ini menjadi daya dongkrak untuk peningkatan ekonomi nah kalau peningkatan ekonomi di sini kita lihat juga masyarakat harus terlibat dimana memanfaatkan potensi sumbernya alam contoh dari bagian laut selain perikanan juga adalah rumput laut kita kan berpotensi besar rumput laut di Jawa kurang lebih 17 tahun saya keliling itu potensi rumput laut itu sangat bermanfaat ya artinya bermanfaat dalam hal produk-produk turunan jadi kalau dianggap rumput laut itu limbah bukan limbah artinya rumput yang tidak dikirim dalam bentuk tepung atau dalam bentuk utuh yang kering itu sebenarnya bisa diolah menjadi camilan camilan seperti yang kita lihat adalah istilahnya gel permen dan sebagainya dan itu tidak butuh teknologi yang canggih karena perlu diingat bahwa rumput laut yang ada di NTT dari beberapa jenis itu dia punya nilai nutrisinya sangat tinggi oleh sebab itu inovasi teknologi kolaborasi antar perguruan tinggi dan pemerintah ini bisa melahirkan produk-produk inovasi yang sangat bermanfaat untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki masalah penganan karena itu bahannya bisa jadi bahan penganan untuk peningkatan nutrisi karena di dalam rumput laut kita ini yang ada di NTT saya melihat dari beberapa hasil penelitian itu ada unsur-unsur omega penting yang dia bisa mendongkrak untuk pertumbuhan anak-anak bagi imunitas dan kecerasan otak nah sementara kami lagi mengkaji masalah itu di dalam laboratorium penelitian dengan beberapa tim ahli selain itu kalau kita melihat untuk rumput laut NTT itu dia punya mutu tinggi sesuai dengan jenis ada disebut kaponi dan sebagainya ada istilahnya tergantung jenis kita melihat bahwa Pak Luhut sendiri menyatakan bahwa sebenarnya rumput laut ini dia dikembangkan bukan saja bahan pangan tetapi dia sekarang lagi dikembangkan menjadi bahan energi listrik dan ini di beberapa negara sudah mulai dikembangkan sedangkan potensi atau jenis yang ada untuk dikembangkan ke arah sana dalam skala besar ini termasuk bagian yang berkualitas dari ada sekian kulang lebih mungkin hampir 60 atau 70 jenis yang ada tapi di NTT ini ada sekitar 3 atau 4 salah satu yang jenis merah itu yang harusnya dikembangkan karena itu dia mempunyai beberapa unsur-unsur penting yang dapat dimanfaatkan baik dari produk kesehatan energi menjadi pangan maupun menjadi bahan untuk pupuk organik oleh sebab itu kalau dengan melihat potensi-potensi ini saya juga berharap sebagai peneliti kita memang perlu ada riset dasar untuk melihat potensi itu sebagai fondasi atau fundament supaya ke depan NTT tidak hanya menjual produk bahan baku atau raw material tetapi kita menjual produk jadi yang akan menjadi nilai tambah lebih tinggi jika dibandingkan kita hanya menjual bahan baku saja ini yang penting oke saya mungkin langsung ke Pak John kembali Pak John saat ini Pak John dan tim peneliti lain sementara meneliti rumput laut untuk dijadikan sumber energi baru terbarukan itu bisa diceritakan seperti apa Pak John? jadi di dalam potensi rumput laut kita ini ada berbagai unsur tinggal kita mau mengarah potensi ini mau diarahkan sebagai produk karena unsur ini terhadap kesehatan pangan gisi atau pada energi karena kebetulan saya ini di bidang ilmu energi dan lingkungan interdisiplin ilmu maka tidak tertutup bahwa potensi itu menjadi sumber energi listrik dan riset dasarnya sementara diteliti dan sudah ditemukan beberapa potensi sumber mineralnya yang ada sebagai sumber energi yang kedua bahwa di dalam potensi itu juga ternyata dia kalau dikatakan bahwa sebuah produk mungkin istilahnya ada limbah ternyata limbah itu tidak terbuang jadi dia bersifatnya serwas ya jadi kami sebagai peneliti meneliti bahwa ketika sebuah bahan baku diolah menjadi sebuah produk yang diharapkan itu bahwa limbah itu jangan sampai menjadi sesuatu yang momok atau merusak lingkungan atau cemaran itu kami sangat kaji sampai ke sana dan ternyata limbah itu juga kami mengolah menjadi produk atau bahan pertanian dalam sementara pengujian dan setelah dilihat ada beberapa unsur yang dinyatakan layak karena hasil limbah ini ternyata dia tidak merupakan limbah yang sudah terkontaminasi tetapi limbah yang punya unsur ada pun limbah tetapi kalau limbah itu beracun ya sama aja bohong tapi yang disebut limbah itu selamanya bukan sesuatu yang momok limbah itu sebenarkan adalah sesuatu yang terbuang yang karena tidak dimanfaatkan disebut limbah sebagai peneliti ketika sesuatu dibuat dari bahan baku menjadi sebuah produk kami sudah harus tajam memikir ke depan bahwa setelah limbah atau ampas atau buangnya atau residu menjadikan apa oleh sebab itu saya melihat bahwa potensi lumput laut ini dia bukan jadi satu produk saja sehingga kita harus merupakan menggerakkan ini menjadi sesuatu produk yang disebut green product green product adalah produk hijau yang ramah lingkungan, bebas residu, bebas limbah buangan nah limbah itu ternyata diolah bukan hanya jadi satu tapi jadi lagi banyak produk ya bisa jadi pupuk, bisa jadi probiotik untuk pengembangan ikan dan sebagainya di kolam sehingga dari hasil-hasil ini kami melihat bahwa rumput laut ketika kita teliti ini ternyata manfaatnya sangat banyak dia tidak terlalu berbeda saja dengan kelorahannya beda kondisi pertumbuhannya karena setiap penelitian kita lihat pertama adalah sat atau unsur atau hal-hal yang penting yang ada artinya unsur apa sih yang ada di dalam nah Pak John, ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput laut dari yang basah sampai dengan limbah ini bisa dimanfaatkan bahkan sampai dengan sumber energi baru terbarukan listrik salah satunya tapi kalau saya bicara dampak dampak bagi para petani rumput laut kita dampak apa yang kira-kira akan mereka rasakan untuk menikmati kesejahteraan sampai ke titik kesejahteraan karena tadi di awal Pak John katakan bahwa hasil penelitian kelor ini tidak dipergunakan di Nusa Tenggara Timur tapi ya dibawa ke Pulau Jawa sebagai industri di Pulau Jawa bagaimana dengan rumput laut? baik, jadi hasil atau dampak ini kan yang kita inginkan ini multiple efek pertama bahwa kalau selama ini hanya mereka menanam kemarin ini saya bertemu langsung dan saya coba diskusi dengan seorang petani rumput laut saya bertanya Pak, rumput laut ini bagaimana harganya? dia menyatakan bahwa Pak, kita ini harganya naik turun Pak oh gitu ya baik, berarti kasusnya bagaimana pemerintah mendorong NTT untuk supaya rumput laut oke ditanam di ini tapi harus dipikirkan kestabilan harga artinya kan harga menengah atas bawah itu harus ada saya tanya saat ini jual berapa? Pak, saat ini jual Rp15.000 ada yang bilang paling top Rp20.000 sedangkan saya melihat harga di pasar Pak katakanlah ini rumput laut yang sama kemarin saya temukan itu 1 kg harganya Rp100.000 disitu saya coba berenalisis kalau dia jual Rp20.000 berarti katakanlah pengiriman Rp20.000, Rp25.000 berarti untung itu minimal Rp50.000-Rp60.000 kok rendah sekali di tanah Jawa aja rumput laut satu genggaman ini yang orang buat is rumput laut aja itu kita beli aja sudah mahal apalagi ini rumput laut yang memang khusus kualitas untuk dijual yang dengan standar-standar yang inginkan oleh investor atau pembeli sangat rendah sekali harga itu bagaimana sih pemerintah menstabilkan harga ini minimal harga bawah jangan naik turun, naik turun tidak jelas harganya itu rumput laut, belum ikan saya heran ya kenapa di Jawa ini ikan kita bisa beli ons disini beli yang ditaruh ekor dan tidak ada kilo makanya disinilah kita gisi buruk juga banyak karena apa? kalau di Jawa saya pegang Rp100.000 saya bisa beli ikan 1.4 ons saya bisa beli ayam 1.4 ini disini yang dibeli ekornya satu ekor pak, dua ekor tidak pernah jual kilo pak tapi kalau dengan Rp100.000 harga pemerintah bisa meningkatkan dengan cara ikan itu kalau bisa juga dijual timbang kilo maka saya pergi ke pasar dengan uang Rp100.000 saya bisa dapat ikan, dapat bawang, dapat daging, dapat sayur dan sebagainya kenapa di airline bisa lakukan gitu? kenapa entity tidak lakukan? bayangkan saja kalau saya ke pasar dan pegang uang Rp100.000 saya beli ikan Rp100.000 saya satu kali makan mau beli ikan karena tidak ada jual ons tapi kalau ada jual ons kan empat sehat, lima sempurat terpenuhi ikan setengah ons daging setengah ons sayur ini dan sebagainya ini pak itu hal yang sederhana masuk di akal tidak coba kita berpikir secara ilmiah kenapa di Jawa saya pegang on Rp100.000 ikan bisa dapat ons disini Rp100.000 ya ikan ekor berarti saya tidak bisa membeli yang lain lagi karena yang lain juga hitungnya ya istilahnya kumpulan bukan kiloan tapi kalau kiloan kan loh kalau 1 kilo Rp100.000 ya saya beli seperempat ikan saya beli seperempat daging nah pak Jon kita kembali ke rumput laut nanti sebelum saya ke Papita kita kembali ke potensi rumput laut kita maksud saya setelah diteliti dan apa namanya menemukan bisa membangkitkan atau menghidupkan energi baru terbarukan listrik misalnya kita berusaha supaya investor masuk dan ada pabrik disini tapi diteliti tidak pak Pak Jon keberlanjutan jangan sampai misalnya pabrik ada bahan bakunya tidak ada ini bagaimana Pak Jon melihat ini jadi gini pak potensi kita untuk luasan areal ini cukup luas pertama yang kedua saya katakan bagus karena laut kita belum tercemar sebagaimana laut di Jawa ketiga rumput laut jenis yang ada ini adalah salah satu yang unggul yang diantara sekian puluhan jenis rumput laut yang ada artinya dia unggul dalam hal kualitasnya dan pertumbuhan karena topografi daerah yang cukup bersih nah bagaimana keberlanjutannya saya rasa kalau berbicara keberlanjutan ini adalah bagaimana tata kelola manajerialnya yang mana kenapa daerah lain bisa kenapa kita tidak ini artinya hanya mengadopsi aja masa kita gak bisa sehingga nanti bagaimana kerjasama peneliti itu hanya menyumbangkan hasil sumbangsi hasil penelitian sedangkan pemerintah ini mengatur tentang regulasi termasuk juga di dalam investor itu kan harusnya terutama yang kita tempatkan itu adalah bagaimana areal atau tempat lokasi yang kedua membangun ini menjadi satu profile yang dijual kepada industri dengan ada aturan aturan yang merupakan satu perjanjian atau MOU MOU tidak boleh hanya satu dua tahun minimal lima tahun sepuluh tahun itu baru akan dirasakan hasilnya karena artinya secara hasil penelitian yang kita jual dalam bentuk profile ini kan sudah menjadi satu nilai tambah sisa bagaimana sistem negosiasi seperti itu mampukah pemerintah menjual potensi yang ada ini dalam bentuk profile nah ini yang permesalahan yang kita harus tahu karena memang jelas persingan juga di daerah lain ada jadi agak sedikit pelit tapi saya rasa semua ini kan ada jalan ketika ada niat ada usaha ya tinggal konsep apa yang kita lakukan arah apa atau cara apa yang kita lakukan duluan sebagai skala prioritas untuk gerakan ini menjadi satu potensi yang besar jadi ini merupakan jadi tugas awal sudah dilakukan oleh akademisi untuk meneliti potensi-potensi ini tinggal bagaimana pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat Pak Peter kalau tadi kita mendorong supaya misalnya ada pabrik rumput laut pengolahan rumput laut itu sudah ada ada pabrik mungkin yang akan menerima rumput laut lagi untuk menciptakan energi baru yang sudah diteliti nah tadi Pak Peter katakan bahwa kami di Undarma itu juga melakukan penelitian berkaitan dengan pakan ternak ini dari kaktus untuk jenis ternak ayam sapi dan juga babi saya tidak sangsi bahwa ini memang tugas akademisi tapi jangan sampai habis penelitian dan selesai keberlanjutannya kayak apa sih Pak Peter jadi ini kan yang pasti adalah kita merubah mindset untuk memindahkan masyarakat kita atau petani kita peternak kita yang selama ini hanya mengandalkan oh ya ini makanan ternak ini cuma ini cuma ini cuma ini harus dirubah oh ya menggunakan dari kaktus jadi itu dibutuhkan waktu memang untuk sosialisasi dan seterusnya tapi tugas dari kampus adalah bagaimana memberikan solusi untuk masyarakat untuk Pak Gubernur masa lalu disampaikan ada program tanam jagung panen sapi dan seterusnya oke sudah jalan walaupun hasilnya sekian persen itu nanti harus dievaluasi nah kita melihat bahwa lahan kering NTT ini cukup luas lalu kemudian tanaman kaktus ini sangat potensial untuk tumbuh tanpa perawatan yang cukup intensif dan seterusnya dia bisa tumbuh dengan subur nah ini sangat-sangat menolong membantu sehingga kemudian lahan-lahan kosong itu dimanfaatkan oleh petani untuk menanam tanaman ini lalu kemudian kita bangun industrinya yang tadi pasti kolaborasi dengan investor untuk kemudian dia juga melihat peluang ini sehingga kemudian yang pakan ternak misalnya yang hari ini lagi marak di kota Kupang ini diimpor dari luar dan seterusnya nah kalau dengan adanya kaktus yang kemudian diubah menjadi pakan ternak untuk ternak sapi ternak babi ayam dan seterusnya berarti secara ekonomi akan kemudian menolong masyarakat NTT jadi saya memang perlu untuk sosialisasi dan kerjasama kemudian satu yang penting bahwa terkadang dari antar daerah kabupaten potensi ada di sini tapi kemudian tidak ada kolaborasi supaya kemudian saling mengisi begitu oke lah tiap daerah cari masing-masing pasar pasarnya mau kemana terserah nah kita tidak harus seperti itu hari ini kita harus merubah saling kabupaten ini butuh apa kota Kupang butuh apa oh iya petani butuh apa nilayan butuh apa seperti itu jadi kemudian ada kolaborasi sehingga kemudian bagian-bagian yang tadi itu oh iya kita bangun usahanya di misalnya pabrik untuk pakan ternak di kabupaten Kupang tapi kemudian super hasil itu ya atau dipunya bahan bakunya itu dari kabupaten Kupang lain masuk sehingga kemudian tidak hanya kita tunggu oh iya ini Kupang tidak bisa akhirnya sudah kita pulang tidak bisa seperti itu tapi kalau bicara dampak apa dampak bagi masyarakat dampak masyarakat ketika mereka mengubah lahan-lahan mereka yang lahan tidur katanya tanah adat yang kosong padang belen apa padang luas ubah itu jadi tempat untuk kemudian tanam kaktus lalu kemudian ini bukan cuma untuk informasi untuk kita semua dan para pemirsa bahwa kaktus ini dia penghasil energi yang luar biasa bisa juga untuk menjadi makanan jadi tepung terigu hari ini sudah di negara-negara di Afrika dan di Amerika Selatan itu mereka mengubah ini jadi tepung tepung terigu hari ini juga dari penelitian kita akan terus ke sana hanya memang butuh waktu panjang untuk kemudian dia bisa akan bisa ada tepung tepioka ada tepung gandum dan lain-lain tapi ada tepung dari kaktus dan kami percaya ada riset-riset yang sedang kita lakukan akan menuju ke sana sehingga dengan demikian bahwa tadi Bapak Johan katakan bahwa ada penambahan jenis pakan sehingga kemudian tidak hanya dari satu sumber karbohidrat karena dunia atau alam kita ini sangat kaya sekali hanya kita belum mengambil mengeksploitasi untuk kemudian kepentingan untuk masyarakat kita karena itu dari tadi pertanyaan tentang dampaknya yang pasti secara ekonomi masyarakat kita akan terbantu dengan menggunakan lahan-lahan kosong itu untuk industri ini sehingga kemudian usaha atau pabriknya nanti itu tidak harus menunggu atau gulung tikar karena soal energi baru terbarukan ini ini kan hijauan yang kemudian dia ketika panen satu minggu kemudian satu bulan kemudian kita akan panen lagi masuk lagi sehingga kalau untuk kaktus kami telah meneliti bahwa sekali tanam bisa panen berulang-ulang sampai 10 tahun karena apa dia tidak akan mengganggu bahkan tidak disiram pun tidak disiram pun justru kemudian dia tambah hijau semakin udara atau panas pun dia akan tambah hijau jadi memang Pak John tugas akademisi ini sudah dilaksanakan tinggal bagaimana gayung bersambung dari pemerintah untuk menangkap peluang ini artinya seperti Pak Peter katakan bahwa ya kami sudah lakukan tapi bagaimana pemerintah menyadarkan masyarakat seperti juga di rumput laut bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mari kita turun ke lapangan untuk kita hidupkan lagi lahan-lahan tidur kita kalau mungkin di laut mungkin kita perbanyak areal penanaman nah untuk pemerintah dari sisi akademisi tentu kita butuh kolaboratif kolaboratif antara peneliti akademisi juga dengan yang pengambil kebijakan harapan apa ke depan agar potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia Tenggara Timur bisa dieksplore untuk diperkenalkan kepada dunia bahwa NTT kaya baik untuk mengeksplore sumber potensi daya alam yang pertama akan lebih baik juga kalau kita punya database yaitu database pertama adalah database terhadap sumber daya alam misalnya tanaman A, B, C yang kedua didukung database ada hasil riset apalagi kalau database itu sudah ada hasil riset disitu akan lebih baik karena tanaman A dengan hasil riset adalah produk B atau C ini menjadi nilai plus sehingga ketika kita membuat database dan di dalam situs biasanya muat karena kalau kita peneliti adalah setelah hasil penelitian kita eksposkan ke dalam beberapa juran nasional litorasional nah ini sangat menguntungkan menguntungkan itu bukan saja hanya untuk keningkan pangkat angka kredit dan sebagainya tapi menguntungkan bagaimana kita menjual karya dalam bentuk hasil penelitian sekaligus menginformasikan tentang potensi itu hal yang memang sering kita sebagai peneliti lakukan oleh sebab itu melalui data potensi yang ada ini kita sementara mendata misalkan data tanaman penghasil energi data tanaman herbal dan sebagainya ini diharapkan menjadi aset atau menjadi modal utama kita jadi kalau dengan adanya ini kami lihat di dua tahun terakhir ini banyak negara bahkan dari pengusaha-pengusaha itu mereka banyak mengalir ke Indonesia Timur karena dilihat kita rata-rata tanaman secara natural secara alamiah ini dia masih sangat baik dan belum tersentuh sebagian besar terhadap cemaran-cemaran kayak bahan-bahan pupuk kimia dan sebagainya oleh sebab itu mereka mengejarnya ke arah situ selain juga mengejar lahan atau luasan areal potensi jadi beberapa hal yang menguntungkan bagi kita bahwa sebagai peneliti saya melihat bahwa areal NTT itu masih berpotensi dengan berbagai tanaman topografi yang punya karakteristik sendiri dan perlu diingat bahwa daerah seperti NTT atau ada yang menyatakan begini saya pernah membaca sesuatu bahwa sesuatu daerah yang mempunyai tanaman yang kalau kita melihat sepanjang tahun dia bertumbuh dan katakanlah dia tidak terjama oleh penyakit dan bertahan itu adalah tanaman itu tanaman yang sangat kuat sebagaimana orang-orang yang hidup di daerah yang panas yang bisa tumbuh bertumbuh itu adalah bagian sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan dan merupakan karakteristik atau sifat khas yang unik yang sulit didapat dan disitulah manfaatnya besar yang tidak sama seperti daerah lain oke nah Pak John dan Pak Peter sebagai akademisi sebagai peneliti misalnya Pak John sudah meneliti dan hasil penelitiannya ini sudah digunakan puaskah diri Anda berdua ketika sudah menemukan sesuatu yang baru atau mau terus mengeksplor diri agar bisa menemukan lagi hasil penelitian yang lain Pak John baik sebagai peneliti ada istilah long life education pendidikan seumur hidup artinya bahwa jangan pernah puas dengan apa yang ada tetapi kembangkanlah ilmu sampai dimanapun selagi kita masih bisa membaca menulis jangan pernah puas dengan apa yang ada Pak Peter ya jadi saya bisa menjadi seperti ini karena saya tidak ingin ilmu yang saya dapatkan itu dia berhenti karena itu telus melakukan riset riset saya beberapa tahun terakhir itu bagaimana bisa mengeringkan ikan dengan panas dari batu ya dan jadi salah satu hasil riset tahun 2022 yang kemudian mendapat apresiasi dari matching fund dan diikutkan diinformasikan dalam innovation summit tahun 2023 November kemarin di hadapan Pak Presiden karena itu membuat saya untuk terus seperti Bapak John sampaikan bahwa untuk terus melakukan riset terus melakukan riset waktu kita tidak banyak sebagai closing statement kaitan dengan topi kita potensi sumber daya alam Nusa Tenggara Timur sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat satu satu menit Pak John ingin sampaikan apa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi yang ada karena melalui potensi ini kita sebenarnya belajar untuk maju tidak ada sesuatu yang bersifatnya statis karena di dalam ilmu pengetahuan ada disebut hipotesis hipotesis itu merupakan kesimpulan tapi sementara di atas langit masih ada langit hari ini kita buat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat kita untuk maju tanpa teknologi dan ilmu pengetahuan kita akan terlambat hari ini kita lihat perubahannya sangat besar kalau dulu orang pupuk bakar daun bakar hutan baru taruh hari ini pupuk orang mencampur baik padat cair granul gel jadi pupuk satu genggaman tangan bisa dipakai untuk satu hektare sawat contoh seperti itu jadi filosofinya Pak Peter kalau dari saya mendukungan dari pemerintah terhadap para peneliti kemudian hasil riset ini bisa digunakan sehingga ada perlu kolaborasi kemudian dukungan dukungan apa saja terhadap peneliti sehingga kemudian produk yang sudah dihasilkan itu bisa langsung bisa dimanfaatkan sehingga pada akhirnya mewujudkan apa yang menjadi tujuan pada kesejahteraan rakyat kita karena itu harapan saya karena ini memang masih bulan-bulan politik saya hanya bisa mengharapkan bahwa kepada masyarakat NTT harus jeli untuk melihat pemimpin-pemimpin mana yang berpikir dan punya visi untuk membangun ke depan dan bukan cuma hanya omong doang omong-omong saja omong-omong saja tapi pada tingkat implementasi sehingga kemudian pada akhirnya lima tahun kemudian ketika turun dari jabatan ada hasil yang kemudian ditinggalkan kepada masyarakat dan itu saya percaya bahwa sebuah kebijakan yang luar biasa akan menjadi satu bagian terpatri dalam ingatan masyarakat kita bahwa ini adalah hasil karya dari orang ini oke saya ucapkan terima kasih untuk Dr. John Terry peneliti dari Politeknik Negeri Kupang saya juga ucapkan terima kasih untuk Pak Peter Yesen Boimau STP MSI akademisi dari Universitas Karya Dharma Kupang teruslah meneliti jangan pernah berhenti jangan pernah berpuas diri semuanya hasil penelitian ini mudah-mudahan kita berharap ada kolaboratif antara peneliti dan juga pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saudara demikian perbincangan kita dalam Ketomba Omong edisi kali ini atas nama kerabat kerja yang bertugas saya John Hayun ucapkan terima kasih selamat malam dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati